Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisarafat televisi? Saat ini saya sedang berada di lantai 4 Odotriu Perpustakaan Kampus B.U.N. Raden Patah, Palembang Tepatnya Senin 15 Mei 2023 Dalam acara Seminar Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dengan tema optimalisasi peran jurnal Dalam meningkatkan kemampuan literasi dosen dan mahasiswa Berikut liputannya Seminar Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dengan tema optimalisasi peran jurnal Dalam meningkatkan kemampuan literasi dosen dan mahasiswa Dilaksanakan di Odotriu Perpustakaan Kampus B.U.N. Raden Patah, Palembang Pada Senin 15 Mei 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber Yang merupakan dosen U.N. Sunang Gunung Jati Bandung Dengan Fakultas Dakwa dan Komunikasi beserta jajarannya Dr. Uus Fatoni M.A.G. Selaku Narasumber Bertanggapan agar kegiatan ini Dapat meningkatkan literasi dosen dan mahasiswa Dalam pengelolaan jurnal Sehingga dapat penuju akreditasi Sinta II Sampai ke jurnal internasional Veli Septi Ruansyah MSI Selaku Narasumber memberikan tips agar jurnal tidak ditolak Yakni dengan mengikuti kaida ilmiah jurnal yang sesuai dengan bidangnya Agar kualitas jurnal dapat diterima Dr. Ahmad Syarifuddin M.A. mengatakan Tujuan seminar ini untuk mengoptimalkan, menambah wawasan dan semangat dalam meningkatkan jurnal Beliau juga berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi mahasiswa dalam intelektualitasnya Kenapa kegiatan seminar optimalisasi peran jurnal diadakan hari ini Bapak? Baik, terima kasih hari ini kita telah mengadakan seminar fakultas ya Seminar fakultas daun komunikasi dengan tema optimalisasi peran jurnal Dalam meningkatkan kemampuan literasi dosen dan mahasiswa Sebagaimana kita tahu bahwa di fakultas daun komunikasi sendiri sudah punya 6 jurnal Dari Wardah, JKPI, kemudian Gaidan, Tabayun, lalu Albasar, dan Yonetim Nah itu sekarang sudah dalam proses pendampingan untuk bisa menjadi jurnal yang terindeks Karena itu kita perlu optimalkan melalui kegiatan ini Mudah-mudahan pengelola jurnal paling tidak sudah bisa menambah wawasan Bisa menambah spirit untuk meningkatkan atau berupaya meningkatkan jurnal yang ada di fakultas daun komunikasi ini menjadi lebih maju Kemudian terkait dengan peran jurnal sendiri bagi dosen dan mahasiswa Memang dosen itu memiliki tugas khusus ya untuk melakukan submit artikelnya Atau harus memiliki artikel yang terpublikasi di jurnal Jurnal baik jurnal yang terakreditasi Sinta 3, 2, atau 1 bahkan Skopus Nah 2 mahasiswa juga kan ada kewajiban untuk memiliki artikel yang tersubmit di jurnal Minimal terindeks ya Moraref atau terindeks di Garuda Mulai portal Garuda Jadi karena itulah maka kegiatan ini penting untuk dilakukan Apa harapan Bapak dengan adanya terakhir ini? Harapannya tentu setelah para pengelola jurnal ini memahami Memiliki pembawasan yang cukup maka perlu mengupgrade jurnalnya Jadi jurnal yang sudah dimiliki di fakultas prode itu Perlu dilakukan pendampingan, dilakukan tahapan-tahapan Supaya bisa terakreditasi minimalnya Sinta, bersinta, Sinta 6, Sinta 5, atau Sinta 4 Syukur-syukur ada yang bisa terakreditasi Skopus ya Bisa terindeks Skopus Kalau sudah terindeks Skopus maka jurnal itu masuk dalam kategori jurnal yang unggul Terus harapan berikutnya bagi mahasiswa Bagi mahasiswa secara khusus jangan dijadikan sebagai momok ini ya Artikel harus submit artikel jangan sebagai kendala ini Jangan sampai nggak selesai dulu ya gara-gara tidak bisa submit artikel Harus belajar bagaimana bisa menerbitkan atau menulis sebuah artikel Dan itu pun juga dari skripsi yang diteliti kan Hanya saja dari informasi-informasi atau data-data dari skripsi itu dibuat sebuah artikel Dan mencari jurnal yang relevan dengan bidang kajiannya Jadi harapan saya dengan mahasiswa ini harus menjadi motivasi penyemangat Supaya intelektualitasnya bisa naik Mengenai tema tentang optimasasi jurnal hari ini bagaimana tips tingkat agar jurnal tidak ditolong? Yang pertama tentunya kita harus mengikuti keinginan jurnalnya ya Jadi kalau dalam istilah jurnal itu ada istilahnya template atau author guideline Jadi yang pertama kalau ingin tulisan kita tidak ditolak oleh jurnal Maka kita harus mengikuti kemauan pengolah jurnal Salah satunya adalah dengan mengikuti kaidah atau aturan yang ada dalam jurnal tersebut Jadi pertama ikuti author guideline-nya Yang kedua adalah skupnya Jadi skupnya harus sesuai dengan bidang jurnalnya Jadi kalau misalnya artikel kita tentang dakwah maka carilah jurnal yang skup bidang itu tentang dakwah juga Jadi jangan yang di luar skup kita Yang ketiga tentunya adalah dari segi kualitas ya Kualitas artikel itu dari mulai judul sampai referensi atau sampai daftar pustaka Itu harus mengikuti kaidah-kaidah artikel ilmiah Jadi yang utama tiga hal itu ketika kita ingin artikel kita tidak ditolak Atau mudah-mudahan nanti terbit dan diterima oleh pengolah jurnal Saya kira itu Kemudian tanggapan Bapak dari kegiatan sebenarnya pada hari ini ya Bapak? Nah ini upaya yang harus terus ditingkatkan dan dipertahankan Karena apa? Karena acara seperti ini baik untuk menjaga atmosfer akademik yang baik untuk tulis-menulis Dan tentunya sekarang trennya adalah sedang menulis di artikel jurnal Oleh karena itu rakan-rakan mahasiswa terus juga dosen, sivita semuanya harus mendukung acara seperti ini Bahkan perlu dirutinkan dan ditingkatkan Karena dengan menyelenggarakan acara seperti ini semangat motivasi untuk menulis Dan tentunya diterbitkan di jurnal itu semakin terus meningkat Dan ini akan selaras dengan tujuan dari pendidikan Yaitu untuk mendisiminasikan atau menyebarluaskan ide riset dan penelitian Ke tengah-tengah publik terutama di akademisi Saya kira itu Bagaimana Bapak perasaan setelah menjadi narasumber kegiatan seminar pada hari ini? Baik Terima kasih kepada Pak Adekan dan juga pimpinan di Pakultas Bawah Dan komunikasi UN Radian Patah Saya sangat berbahagia ya Ini menjadi bagian dari kegiatan kolaborasi Karena kebetulan saya juga akan ketua di perkumpulan pengajur Nalimu Da'wah Jadi ini menjadi bagian dari kerjasama antara Pak KJID dengan Pakultas Da'wah Komunikasi Saya sangat senang sekali Mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut dalam kegiatan-kegiatan yang lain Baik, apa harapan Bapak dari kegiatan hari ini? Ya mudah-mudahan di kegiatan seminar hari ini itu memang sesuai dengan temanya Untuk mengoptimalkan peran jurnal dalam meningkatkan budaya literasi yang di tingkat dosen dan mahasiswa Jadi tadi baru gambaran umum sebetulnya bagaimana pengolahan jurnal itu bisa meningkatkan kualitas dari literasi dosen dan mahasiswa Termasuk juga bagaimana pengolahan jurnal di Pakultas Da'wah dan Komunikasi UN Radian Patah ini Sehingga depannya mudah-mudahan setelah selesai ini bisa ada tahap awal gerak cepat menuju ke akreditasi Sinta 2 Sebagai standar untuk publikasi jurnal di tingkat nasional Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Marta Rani dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!